Aku mencoba menambahkan 5 creepypasta di Minecraft dan suasananya menjadi lebih horror guys Jadi di video hari ini kita akan mencari tahu apa 5 dibalik cerita creepypasta ini dan melihat Bagaimana 5 creepypasta ini berinteraksi sama kita Jadi tonton video ini sampai habis ya guys Villager tanpa wajah Kejadian ini dimulai dari seorang player yang sedang eksplorasi dunia Minecraft Tapi waktu player sedang eksplorasi, sang player tanpa sengaja melemukan villager tanpa wajah Sang player mikir itu paling hanya sebuah bug maling ya Waktu di restart ternyata bukan glitch atau bug Waktu player itu mendekatinya, gamenya sang player itu tiba-tiba ngefreeze selama 30 detik Ya kayak aplikasinya sedang ngehang gitu 30 detik kemudian villager tanpa wajah pun menghilang secara misterius Sang player mencoba mencarnya tapi dia tidak menemukannya sama sekali Ini aku bingung ya kenapa kok villagernya tiba-tiba tidak ada wajah ya Paling ini apakah ini efek siksaan dari Nathan mungkin Oke aku coba game survival Dia, oke dia menyerang aku Dan, oh god Nevexless villager ini gak bikin ngefreeze kan? Gak bikin Minecraft aku ngefreeze kan? Jadi kill anjir Eh dia ngedrop emerald ya? Anjir dia ngedrop emerald anjir Tapi kok menyetikan banget ya villager Tanpa wajahnya dibunuh ya? Menyetikan banget ya Jukebox Head Ini perkataan dari korban sang player Sang player mendengar suara jukebox musik yang sedang diputar di dalam gua Tapi si player tersebut merasa dia gak muter musik sama sekali Dia mencoba lihat sekitarnya dia tidak menemukan jukebox sama sekali Tapi perlahan suara musiknya semakin kencang Dan perlahan jukebox head itu muncul di depan player Sang player langsung lari ketakutan dan keluar dari gua itu Waktu dia sedang berlari di tengah hutan Suasana tiba-tiba mencengkam Sang player ketemu si jukebox head lagi Si jukebox head pernah lahan mendekatinya Dan si jukebox head itu langsung membunuh player tersebut Waktu player itu mati Game-nya tiba-tiba crash Dan pesan crashnya tersebut adalah Tanda tanya tiga kali Oke dia ini sekarang ini berada di depanku Kalau aku akui Ya jukebox headnya ini mengeluarkan musik ya Dan musik yang dikeluarkan musik sebelas Itu aku lihat di kepalanya ada lubang kaset itu Oi jukebox head Gantilah dengan musik ini lah Ada musik sebelas Aku gak suka musik sebelas itu loh Terlalu menakutkan men Kamu bisa dikuganti gak sih? Gak bisa Gak bisa diganti Jukebox head ya Juga bisa menyerang player juga ya Oke itu menakutkan banget ya Kalau dia muncul di dalam gua ya Kalau aku bunuh Dia langsung ngedrop kaset sebelas loh Ini jukebox head ini Apakah ada hubungannya dengan Herobrine kah? Enderbrine Ini adalah cerita dari saksi mata seorang player Katanya dia pernah menemukan Enderbrine itu Waktu dia sedang menggali lubang di gua Waktu sang player sudah menggali Dia tiba-tiba menemukan sebuah ruangan Berukuran tiga kali tiga Tapi waktu dia berada di ruang kecil itu Perlahan-lahan penglihatan sang player itu Menjadi static Setelah static itu selesai Sang player melihat sekelilingnya Dan dia melihat seluruh tubuhnya Sedang diikat menggunakan besi Waktu sang player melihat sekelilingnya lagi Sang player tiba-tiba mendengar suara Enderman Yang sedang teleport Dan yang teleport adalah Enderbrine Sang Enderbrine Langsung perlahan-lahan Mendekatinya sang player itu Dan dia mulai meniksa player tersebut Karakter player tersebut Tiba-tiba menjerit Dan player di dunia nyata Menutup kupingnya Dan dia menyaksikan Kehororannya Yang diperbuat Oleh Enderbrine itu Enjir Enderbrine ini Berarti sesat disitu ya Nyiksa playernya sampai Separa itu Sorry bukan player Karakter player Macam seperti aku ini Aku ini cuma karakter player sebenarnya Yang suaraku ini diisi oleh Diriku sendiri di dunia nyata Ya skinnya sih Kalau aku bisa bilang Ya Lumayan menakutkan banget Dan dia ini Dari tadi ini Menggunakan sun effect Sun effect Yang menakutkan banget Sun effect Sun effect Kayak Ada tanda-tanda Hero brand muncul Atau apa Gitu loh Tapi tubuhnya dia Seperti dia ini Terinfeksi oleh Enderman Gitu loh Oke Enderbrine ini memang Beneran kepingin Nyiksa aku deh Maksudku Enderbrine ini Bener-bener kepingin Nyiksa karakter Minecraftku Ini sekarang ini Oke kalau aku bunuh Wow Dia nge-drop Eye of Ender Berarti kalau ketemu Enderbrine Kita cukup bunuh Enderbrine aja Kalau gitu Kan lebih enak Daripada kita capek-capek Mencari Enderman Dan mengumpulkan Blastrood gitu Tapi itu kan capek Mending langsung Bunuh Enderbrine aja Biar dapat Eye of Ender Steve tanpa tangan Kemunculan Steve tanpa tangan Ditemukan di Minecraft Bedrock Versi 0.16 Beta Waktu si player Sedang bermain survival Dia tiba-tiba Merasa Kok ada yang Mengawasiku ya Dia langsung Memutuskan untuk Pulang ke base-nya Dan langsung tidur Waktu sang player Sedang tidur Sang player Melihat ada Seseorang Yang berdiri Di depan pintunya Sang player Langsung screenshot Dan isi screenshotnya Adalah Steve Tanpa tangan Dan gamenya Tiba-tiba Langsung nge-crash Waktu player Mencoba Membuka dunianya Laki Yang berukuran 6,66 Megabyte File dunianya Korum Secara sekejap Waktu sang player Mencoba Memperbaikinya Dia melihat isi file Waktu bermainnya dia Sang player Sudah mengebiskan Waktu bermainnya Selama 6 jam 66 menit Seharusnya kan Bertuliskan 7 jam 6 menit ya Tapi kenapa Kok jadi 6 jam 66 menit ya Apakah ada Hubungannya dengan Steve tanpa tangan Oke ini Stevenya ini Sudah tidak ada tangannya ya Tapi kenapa Kok wajahnya rata ya Macam seperti Di villager yang Tanpa wajah itu ya Dia ini apakah ada Hubungannya ya Sama villager yang Tanpa wajah itu ya Ini jujur ya Kalau tanpa tangan Tanpa wajah itu ya Dia itu seperti Game horror The forest loh Dan juga Dia hampir mirip Seperti creeper Dia kalau menyerang Player sakit gak Kalau menyerang player ya Oke sama Dia nyerangnya Satu setengah Ternyata Kalau aku bunuh dia Dia ngedrop apple Bentar deh Kenapa kok ngedrop apple ya Setau kok yang ngedrop apple itu Not Kok jadi Aneh banget gini ya Best 2313 Dia bukan seorang player Dia tidak pernah ada Di dunia nyata Tapi dia pernah muncul di minecraft Best 2313 Pernah ditemukan oleh Kedua player minecraft Yang sedang bermain di server Kedua player itu Bingung Siapa ya Yang berdiri disana ya Kedua player pun Langsung ngecek terminal servernya Untuk mencari tau Siapa yang bermain Di server mereka Tetapi Waktu Kedua player itu Mengecek terminal servernya Tiba-tiba Si best 2313 ini Mengirimkan Sebuah pesan Samar-samar Lewat terminal servernya Dan isi pesannya adalah Jangan percaya siapapun Kamu sendirian Apakah kamu masih hidup Kedua player pun langsung terkejut Waktu melihat pesan itu Dan komputernya tiba-tiba error Secara tiba-tiba Waktu player mencoba menyalakan komputernya lagi Komputernya tiba-tiba mengeluarkan pesan error Beberapa titik kemudian Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Sang player Dan waktu dicek Seat CCTV Ada seseorang yang berbagian jakit warna hitam Berdiri di depan rumahnya Sang player pun langsung terkejut Dan langsung menelpon polisi Waktu polisi tiba-tiba di lokasi rumah player itu Polisi tidak menemukan siapa-siapa Terus Siapa yang berdiri di depan rumah itu Apakah itu Best 2313 Berarti kalau dia Tidak pernah ada di dunia ini Kalau dia muncul di Minecraft Berarti kalau dia memainkan ini Hantu dong Atau hacker ya Skinnya saja ya Benar sih Warnanya gelap banget ya Tapi di kepalanya ada Text story itu Comment block Ini kalau aku bunuh Apakah bikin Minecraftku error kah? Terima kasih telah menonton! Kenapa kuncimi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!